Intro Shalom, selamat malam Kita ucapkan kepada seluruh pemirsa Dimanapun kalian berada Saat ini kita sudah memasuki Siaran langsung ibadah Vesper Hope Channel Indonesia Untuk memulai ibadah kita Mari kita undang roh kudus Untuk masuk ke dalam hati kita masing-masing Puji Tuhan, kita akan segera beristirahat Dari segala kesibukan kita setelah 6 hari kita bekerja Saat ini kita akan meluangkan waktu untuk Tuhan Dan mendengarkan firmannya yang menyegarkan jiwa Renungan Buka Sabat kita akan mendengarkan Kemar kita akan dengarkan dari Bapak Alen Raja Gugug Dari daerah Nusa Tenggara Dipersilahkan Shalom, selamat hari Sabat Bapak Ibu Pemirsa Hope Channel Dimanapun kita berada Dari Bumi Flobamora Saya ingin menyampaikan selamat hari Sabat Kepada kita semua Pada malam hari Sabat ini Kita akan melihat Firman Kebenaran Tuhan Dengan judul Janji Tuhan Pasti Ada banyak ketidakpastian Di dalam kehidupan ini Bahkan pasangan suami istri sendiri pun Bila mana mereka menyatakan janji pernikahan Pada waktu rumah tangga dibentuk Rumah tangga yang baru dibentuk Berjalannya waktu rumah tangga Dijalani Bisa saja janji itu juga Tidak ditepati Tetapi sebagai Anak-anak Tuhan kita bersyukur oleh karena Kita memiliki Allah Yang memiliki janji yang sangat luar biasa Dan itu adalah janji yang pasti Mari kita buka firman Tuhan Di dalam kitab Masmur Pasal yang ke-12 Ayat yang ke-7 Bagi Bapak Ibu di rumah Bila mana kita memegang Alkitab sekarang ini Kita boleh sama-sama membuka Masmur 12 Ayat yang ke-7 Janji Tuhan adalah janji yang murni Bagaikan perak yang teruji Tujuh kali dimurnikan Dalam dapur peleburan Di tangan Konteks ayat ini Raja Daud ingin menggambarkan Bahwa janji Tuhan itu Seumpama perak yang murni Saya Tidak terlalu Mengerti tentang perak Tetapi Saya coba lihat beberapa Referensi Ada perak yang disebut dengan Sterling silver Sterling silver ini terdiri dari 92,5% itu adalah perak murni Dan sisanya 7,5% Itu adalah campuran logam yang lainnya Tetapi dikatakan bahwa Sterling silver ini sangat tahan lama Dan dia bisa bertahan Seumur hidup Perhiasan sterling silver Dia dapat dengan mudah dipoles Untuk menghaluskan permukaan Dan Dia akan kembali memancarkan kilau yang aslinya Namun Sterling silver cenderung pudar Ketika terkena kelembapan Dan udara Dan dia harus kembali dipoles Ini disebabkan karena kandungan Ada kandungan tembaga Di dalam paduan Sterling silver Yang bereaksi dengan Unsur-unsur Yang ada Seperti kelembapan udara Dan lain sebagainya Bila mana Raja Daud Mengatakan di dalam Masmur 12 ayat 7 Bahwa janji Tuhan itu Seperti perak yang murni Kemurnian perak Itu akan dipengaruhi Atau hilang kadar kemurniannya Kalau ada faktor-faktor yang datang Dari luar Daud ingin juga menjelaskan Melalui ayat ini Bahwa janji Tuhan Tidak ada yang diisi dengan kebohongan Tidak ada janji itu yang sifatnya asal-asalan Atau hanya sekedar ya mudah-mudahan saja Saya bisa memenuhi Apa yang saya janjikan Tetapi Semua janji Tuhan Mengandung sebuah kebenaran Dan juga kepastian Kalau kita melihat dunia di sekitar kita sekarang ini Ada begitu banyak berita-berita Yang memberikan kepada kita Sepertinya tidak ada lagi pengharapan Bila mana kita membayangkan Sebuah kenikmatan Setelah kita mengalami perjalanan Yang dipenuhi dengan kesulitan ini Terkadang kita bertanya Apakah hidup saya ini Memiliki sebuah jalan keluar Di waktu-waktu yang akan datang Bila mana kita berada di dalam situasi yang sulit Bahkan sebagai umat-umat Tuhan Kita Akan mudah untuk mencari jalan keluar Dari sumber yang lain Kita lupa Bahwa Allah kita itu Dia selalu memperhatikan kita Janji Tuhan Adalah sebuah kebenaran Dan kepastian Situasi di sekitar kita ini Mempengaruhi Sikap dan reaksi kita Terhadap janji Tuhan Sama seperti perak yang murni tadi Karena ada campuran unsur logam yang lain Maka Bisa saja Faktor dari luar Akan mempengaruhi kemurnian Dari perak itu sendiri Janji Tuhan itu Adalah sebuah kebenaran Sebuah kepastian Tetapi pada waktu kita yang Menerima janji itu Faktor di sekeliling kita Suasana di sekitar kita Bahkan bila mana ada Situasi yang menghimpit Maka kita sering lupa Kepada kepastian dari janji Tuhan Kita menantikan janji Tuhan Justru dalam keadaan yang tidak menjadi baik Malah terkadang semakin buruk Akhirnya kita menjadi bimbang Dan ragu Akan kepastian janji Tuhan itu sendiri Saya coba lihat Di sebuah website Saya pengutip dari kompas.com Para puan love and life Dikatakan bahwa Enam masalah di dalam rumah tangga Ada enam masalah Yang Biasanya terjadi Di dalam rumah tangga Di antaranya Di dalam gaya mengasuh anak Lalu bagaimana Bertambahnya anak Hadirnya anak di dalam rumah tangga Terkadang Membuat pekerjaan di dalam rumah tangga itu semakin kompleks Sehingga pasangan suami dan istri Terkadang terjadi konflik oleh karena Begitu banyaknya masalah yang timbul di dalam rumah tangga Tentang hubungan seksual Waktu bersama dengan keluarga Keuangan dan pengeluaran Nah ini juga sering menjadi masalah di dalam rumah tangga Bagaimana mengatur keuangan Mengelola keuangan di dalam rumah tangga Bahkan faktor adanya pihak ketiga Kita katakanlah Di dalam rumah tangga itu Ada kakek dan nenek Yang terkadang Dia ikut campur bagaimana caranya Di dalam mengurus anak Nah Situasi-situasi ini Bisa saja Ada jalan keluar Yang terpaksa Dalam tanda kutip Terpaksa harus diambil Oleh suami dan istri Agar bisa keluar dari masalah Contohnya Masalah keuangan Sekarang ini Begitu mudah Pinjaman online itu bertabur di mana-mana Tidak begitu banyak persyaratan yang diminta Tetapi Kalau kita mengikuti Berita yang terjadi belakangan ini Justru sekarang melalui pinjaman online inilah Banyak menghimpit Orang-orang Yang justru mereka masuk kepada masalah yang lain Bisa saja masalah keuangan Seakan-akan lepas dari masalah keuangan Tetapi pada saat kita mencari jalan keluar Terpaksa menggunakan pinjaman online contohnya Kita akan masuk ke dalam Masalah yang berikutnya Nah inilah situasi-situasi Yang dihadapi di dalam Di dalam rumah tangga Akhirnya oleh karena Tidak sanggup lagi membayar Harus menjual aset yang ada Bisa menjual rumah Dampaknya apa Rumah tangga menjadi berantakan Dan bahkan melalui kasus pinjaman online Yang banyak terjadi sekarang ini Tidak sedikit Orang akan melakukan bunuh diri Oleh karena Sudah sangat membelit Tidak tahu lagi mau Jalan keluar apa yang dilakukan Dan aparat kepolisian menyikapi Masalah yang dialami oleh publik sekarang ini Bares Krim Polri Dan Reserse Wilayah Melakukan penegakan hukum terhadap Pinjaman online yang bermasalah Penmas Dip Humas Polri Bapak Rusli Hartono Di dalam sebuah webinar Dengan tema mencari solusi Dalam penanganan pinjaman online ilegal Yang dikutip dari kanal Youtube Jasa Keuangan Tanggal 21 Juni 2021 Dia mengatakan banyak sekali Orang yang terbelit Hutang pinjaman online Bahkan sekarang ini Dengan kecanggihan teknologi Media sosial yang Sudah menjadi hal yang Utama Di dalam kehidupan Menjadi sebuah keadaan dan situasi Yang mempengaruhi sikap dan reaksi Pasangan suami istri Di dalam rumah tangga Di dalam menjalani Janji suci pernikahan Media online digunakan Untuk berhubungan seks secara online Oleh karena merasa Dia tidak nyaman dengan pasangannya Lalu dia mencari jalan keluar Cara yang lain Menggunakan media sosial Untuk berhubungan seks secara online Sehingga keluar Atau lupa Dari janji suci pernikahan Ada kalanya Kita melihat orang lain Yang tidak hidup sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Sepertinya lebih mendapatkan Segala yang diinginkan Nah ini manusiawi Kita mulai membandingkan Dengan orang lain Kenapa ya Mereka kok bisa Begitu nikmat Menjalani kehidupan ini Seakan-akan tidak punya masalah Apalagi dengan media sosial Sekarang ini Semua bertabur Dengan suasana yang sangat Nikmat dan nyaman Dalam keadaan seperti ini Tidak jarang banyak Yang mulai undur Dari Tuhan Karena menganggap Ada jalan keluar Yang instan Yang cepat Menceritakan masalah Yang terjadi Di dalam kehidupannya Kepada orang lain Kepada teman sekerja Kepada sahabat Yang baru saja ditemui Tetapi Apa yang Alkitab katakan Mari kita kembali Buka firman Tuhan Di dalam kitab Roma Pasal yang keempat Ayat yang ke-21 Saya mau kita kembali Membuka Alkitab kita Roma pasal Yang keempat Ayat yang ke-21 Dengan penuh keyakinan Bahwa Allah berkuasa Untuk melaksanakan Apa yang telah ia janjikan Sebenarnya ini menjadi Sebuah jaminan yang pasti Kita sebagai anak-anak Tuhan Janjinya Dia akan selalu memberikan Jalan keluar Di dalam perjalanan kehidupan kita Itu adalah sebuah janji yang pasti Itu bukan janji Yang sekedar hanya Menyenangkan hati kita saja Itu makanya Jangan pernah kecewa Jangan pernah kita putus asa Bahkan yang terutama Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan Atas setiap kondisi yang sedang kita hadapi Jangan pernah kita berpikir Bahwa Tuhan itu melupakan Akan janji-janjinya Sama seperti Pasangan suami istri tadi Yang cenderung melupakan Janji pernikahan Bila mana mereka Berada dalam situasi yang sulit Ini adalah sebuah Motivasi bagi kita Bagaimana Kita harus tetap Percaya Kepada janji Tuhan Karena Tuhan tidak pernah melupakan Dengan apa yang Pernah dijanjikannya Dia tidak pernah Menjanjikan Langit ini selalu biru Seperti sebuah lagu katakan Tetapi Dia berjanji Akan memberikan kita kekuatan Walaupun Langit dipenuhi dengan kegelapan Walaupun sedikit lagi Badai akan datang Tetapi Kita harus kuat dan yakin Bahwa Allah Senantiasa menyertai kita Mari kita kembali melihat Ada cerita di dalam Alkitab Di dalam kejadian Pasal yang ke-37 Saya sangat suka Cerita pengalaman kehidupan Yusuf Walaupun dia adalah Seorang yang masih muda Bahkan Dia anak ke-11 Yang lahir Di Tengah-tengah keluarga Yaakub Di dalam kejadian Pasal 37 Bagaimana Yusuf Harus dibenci oleh Saudara-saudaranya Karena dia Dua kali bermimpi Dan mimpinya ini Membuat saudara-saudaranya Menjadi iri hati Ingat Kejatuhan dosa Pertama kali di surga Oleh karena Iri hati Jadi Mari kita jauhi Iri hati di dalam kehidupan kita Walaupun itu perkara yang sulit Tetapi Bila mana kita punya kemauan Tuhan pasti akan menolong kita Yusuf Dibenci oleh Saudara-saudaranya Bahkan dia dijual Terpisah jauh dari orang tuanya Banyak rekayasa Yang dibuat oleh Saudara-saudaranya Untuk mengelabui Ayahnya Yaakub Pada waktu itu Mulai dari dimasukkan Kedalam sumur yang kosong Lalu setelah itu Dia dijual Kepada Seorang Pedagang Ismail Pada saat itu Yusuf berpikir Janji yang Tuhan Katakan Apalagi melalui Mimpi yang dia alami Seperti Hilang dari kehidupannya Pada saat Dia jauh dari Ayahnya Pada saat Dalam perjalanan Dia di Kereta Kafila Ismail Mungkin Dia sudah putus harapan Pada waktu itu Dia memandang Rumahnya yang Semakin Jauh Ditinggalkan Dan dia sedang menuju Ke suatu tempat Yang dia sendiri Tidak pernah tahu Bagaimana situasinya Lalu pada saat Dia tiba di Mesir Dia dijual Dan dia dibeli Menjadi budak Di rumah Potiphar Di rumah Potiphar Dia dipercayakan Memang Untuk mengelola Seisi rumah itu Tetapi Istri Potiphar Mencoba Merayu dia Membujuk dia Sampai pada Akhirnya Dia harus masuk Kedalam penjara Saudara-saudaraku Ini adalah situasi Yang sangat sulit Bisa saja Para pemirsa Hope Channel Ada yang pernah Mengalami situasi Sulit seperti ini Apa yang kita rasakan Tentu Ada banyak Keraguan Apakah Tuhan Menyertai hidup saya Tetapi Bila mana kita melihat Daripada perjalanan Hidup Yusuf ini Akhirnya Dia menjadi Orang memiliki Pangkat yang tinggi Di kerajaan Mesir Dan bahkan Dia menjadi Penyelamat Bagi seluruh Keluarganya Dan Dia masih Bertemu kembali Dengan Ayah Yang sangat Dia kasihi Tuhan kita Mengatur Perjalanan hidup ini Dia tidak pernah Meninggalkan kita Sedetik pun Walaupun terkadang Kita manusia Lupa Akan Tuntunan Dan kebaikan Tuhan Tetapi Tuhan Tidak pernah Melupakan kita Mari kita kembali Buka firman Tuhan Di dalam kitab Piremia Pasal yang ke-29 Ayat yang ke-11 Kitab Piremia Pasal 29 Ayat yang 11 Apa yang dikatakan Saya akan bacakan Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada Padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan bukan Rancangan Kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh harapan Ayat ini Menjadi sebuah Kekuatan bagi kita Tuhan tidak pernah Memberikan rancangan Yang terburuk Di dalam hidup kita Walaupun kita Mengalami situasi Yang paling buruk Satu hal yang Perlu kita ingat Tuhan akan Memberikan kita Kelepasan Di balik Bada yang sedang Kita jalani Efesos 2 Ayat yang ke-10 Ayat yang terakhir Yang akan kita lihat Di dalam renungan Di dalam ibadah Vesper ini Efesos pasal yang ke-2 Ayat yang ke-10 Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau Supaya kita Hidup di dalamnya Oh ternyata Allah telah Merencanakan Perbuatan-perbuatan Yang baik Di dalam hidup kita Itu sebabnya Marilah kita Terus untuk Melakukan perkara-perkara Yang hanya untuk Memuliakan Tuhan Walaupun Situasi kita Tidak memberikan Sebuah jaminan Kepastian Tetapi Allah kita itu Dia tetap Berpegang terguh Kepada janjinya Untuk Mengangkat kita Masuk ke dalam Kerajaan surga Tentu ini menjadi Doa dan harapan Kita semua Tuhan kiranya Memberkati Mari kita Satukan hati Kita berdoa Ya Tuhan Ya Tuhan Allah kami Dalam kerajaan surga Kami bersyukur Untuk hari sabat Yang Tuhan berikan Bagi kami manusia Dimana kami Boleh kembali Mengingat Bahwa Allah Telah menciptakan Kami Dengan sempurna Serupa dengan Gambar Allah Walaupun Keadaan dosa Yang menghimpit kami Kedagingan kami Yang dilahirkan Dalam tubuh Yang berdosa Membawa kami Untuk lupa Kepada janji Allah yang pasti Situasi di sekitar kami Membuat kami Terhimpit Dan kami Mencari jalan keluar Dari sumber-sumber Yang bisa Kami andalkan Dalam waktu Yang cepat Ampuni kami Tuhan Untuk kelalaian itu Karena firman Tuhan pada malam Hari sabat ini Mengingatkan kami Bahwa Tuhan Tetap berpegang Teguh kepada janjimu Janjimu bukanlah Janji yang dibuat Hanya untuk Menyenangkan Sesaat saja Tetapi itu adalah Janji yang kekal Janji yang pasti Tolong bantu kami Tuhan dengan kuasa Roh kudusmu Agar senantiasa Kami dimampukan Untuk melihat Bahwa Tuhan Hadir Dan memberikan Kepada kami Sesuatu hal yang terbaik Dan ajari kami Untuk melakukan Perkara-perkara Yang hanya untuk Membesarkan akan Nama Tuhan saja Berkati seluruh Umat-umat Tuhan Para pemirsa Hope Channel Dimana saja mereka berada Biarlah kiranya Sukacita sabat Damai sejahtera surga Akan menyertai Umat-umat Tuhan Karena kami Mohonkan doa ini Hanya melalui Anakmu Yesus Kristus Yang adalah Tuhan Dan sumber janji Yang pasti Amin Amin Sebagai manusia Kita tak luput Dari berbagai masalah Ataupun hal-hal Yang membuat kita lupa Banyak berkat Tuhan Melalui kesehatan kita Pekerjaan kita Keluarga kita Dan masih banyak Untuk kita Hitung satu persatu Mari kita hitung Berkat-berkat Tuhan Dengan menyanyikan Lagu Sion Edisi Lengkap Nomor 292 Bila Laut Kehidupanmu Bergelombang Bila Laut Kehidupanmu Bila Laut Kehidupanmu Bergelombang Bila Tawar hati Dan rasa tak senang Hitung satu-satu Segala berkatmu Dan lihatlah Kasih Tuhan Padamu Hitung satu-satu Berkatmu Yang diberikan Tuhan Tiap waktu Satu-satu Hitung berkatmu Dan lihatlah Kasih Tuhan Padamu Apakah berat hatimu Serta risau Apakah berat salib Di pundaku Hitung berkatmu Meski hatimu berat Kau kan bergemar Dan tak lagi Benar Hitung satu-satu Berkatmu Yang diberikan Tuhan Tiap waktu Satu-satu Hitung berkatmu Dan lihatlah Kasih Tuhan Padamu Bila kamu Bila kamu lihat Orang berharta Ingat lebih Indah harta Di surga Berkat-berkat Yang tak dapat Dibeli Akan kamu Terima di Negeri Suci Hitung Satu-satu Berkatmu Yang diberikan Tuhan Tiap waktu Satu-satu Hitung berkatmu Dan lihatlah Kasih Tuhan Padamu Dalam Kesusahan Dan pencobaan Ingat Kelepasan Tuhan Mau Bikan Dan Malaikat Tuhan Juga Menjaga Sepanjang Perjalanan Mu Di Dunia Hitung Satu-satu Berkatmu Yang diberikan Tuhan Tiap Waktu Satu-satu Hitung Berkatmu Dan lihatlah Kasih Tuhan Padamu Sebagai umat yang dilimpahkan berkat yang begitu banyak Alangkah baiknya kita dapat membagikan kabar baik itu Mengumpulkan gandum yang baik untuk dituai Dan kita akan bersama-sama bertemu dengan Allah Lagu Sion Edisi Lengkap Nomor 325 Hai Mana Penyabit Hai Mana Penyabit yang kumpulkan Gandum yang baik di langung Tuhan Sekaranglah waktunya menuai Bekerjalah terus hingga selesai Mana Penyabit yang mau pergi Mengumpulkan berkas-berkas suci Siapa suka mengumpulkan Gandum yang baik kepada Tuhan Keladang yang banyak rumputnya Pergilah kamu sabitlah gandum Carilah juga di pinggir jalan Dan satu pun jangan ditinggalkan Mana Penyabit yang mau pergi Memumpulkan berkas-berkas suci Siapa suka mengumpulkan Gandum yang baik kepada Tuhan Ladang sudah lah masak semua Tanda akhir jaman dekat Sudah penyabit sedikit kerja banyak Banyak yang hilang kalau terlambat Banyak yang hilang kalau terlambat Mana Penyabit yang mau pergi Mengumpulkan berkas-terlambat Mengumpulkan berkas-berkas suci Tuhan Kembali lagi kami mengucapkan selamat malam Dan selamat hari sabat kepada Pemirsa Hope Channel Indonesia Saat ini kita berada dalam perbaktian Ibadah Vesper yang disiarankan langsung Dari Studio Hope Channel Indonesia Televisi yang mengubah hidup Anda Ada sebuah kutipan mengatakan Kebutuhan terbesar di dunia adalah Kekurangan manusia-manusia yang tidak mau diperjual belikan Manusia yang jiwanya benar dan jujur Manusia yang tidak takut menyebut dosa adalah dosa Manusia yang hatinya nuraninya setia pada tugas Seperti jarum pada kutubnya Orang-orang yang akan berdiri di pihak yang benar Meskipun langit runtuh Oleh sebab itu sesungguhnya Tuhan menginginkan kita Tidak jauh satu detik pun dari Allah Agar kita menjadi pengabdi setia Allah Baik di rumah ataupun di tempat kita bekerja Di gereja ataupun dimana saja Dan tidak lupa kami mengajak Pemirsa Untuk menyaksikan Hope for Indonesia Yang akan diselenggarakan dua hari Dua hari lagi dengan tema hidup yang dipulihkan Mulai hari Minggu nanti Tanggal 3 sampai 16 September 2023 Yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Advent Medan GMAHK Daerah Sumatra Kawasan Utara Dan Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara Dari Minggu sampai Jumat Pukul 18 sampai 20 WIB Dan hari Sabtu pukul 8 sampai 12 WIB Baiklah pada malam ini Kita akan berkomunikasi langsung dengan Tuhan Melalui sesi doa Para pemirsa dapat mengirimkan Ucapan syukur atau permohonan Melalui nomor call center Hope Channel Indonesia Yang tertera di layar kaca Anda Atau Anda juga bisa menyampaikannya Melalui kolom komentar YouTube Atau Facebook Hope Channel Indonesia Dan tentunya pada malam hari ini Kita juga akan mendengarkan kesaksian Lagu pujian Serta mendengarkan firman Tuhan Kita awali ibadah kita Dengan memuji Tuhan Yang akan dipandu oleh Sudarno Silaban Lagu Sion Edisi Lengkap 340 Sahabat Hari Perhentian Sahabat Hari Perhentian Yang diberkati Tuhan Itu menjadi tanda Sampai selamat Selama-lamanya Janganlah cari dunia Dengan kesenangannya Besarlah sukacita Dalam kerajaan Tuhan Sahabat Hari Perhentian Yang diberkati Tuhan Yang diberkati Tuhan Itu menjadi tanda Sampai selama-lamanya Yang diberkati Tuhan Bila tibalah sahabat Yang mendatangkan berkat Patut kita bersedia Nyanyi serta berdoa Sahabat Hari Perhentian Sahabat Hari Perhentian Yang diberkati Tuhan Itu menjadi tanda Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Di sini kami ingin Memulai acara ibadah vesper kami Berkatilah acara Ibadah vesper ini Supaya bisa berjalan Dari awal hingga akhir Tolong berkatilah Semua pemirsa Dimana pun mereka berada Dan juga Semua kami yang melayani Di sini Agar Kami semua dapat merasakan Berkat darimu Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Pada malam ini Kita akan mendengarkan Bagaimana Tuhan Menyertai umat-umat Tuhan Melalui kesaksian Yang akan dibawakan Oleh Bapak Yunus Nade Dari Nusa Tenggara Selamat datang Di salah satu SMP terkecil Di Sabu Rejoa Kebupaten Sabu Rejoa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nama saya Yunus Bonhart Nade Jabatan saya adalah Sebagai Kepala Sekolah Di SMP Yang sangat kecil ini Awalnya saya Jadi Kepala Sekolah Saya tidak pernah memikirkan Bagaimana Perjalanan hidup saya Kenapa harus jadi Kepala Sekolah Tetapi ini semua adalah Karena Rancangan Tuhan Dan saya Sekarang sudah menikmati Pekerjaan saya Di dunia pendidikan Yang awalnya Basic saya adalah Bukan orang pendidikan Kenapa saya bilang Sekolah ini yang paling kecil Yang ada di Polo Sabu Karena Sudah lima tahun kami berjalan Dan tahun terakhir ini Siswa saya Hanya lima puluh siswa Untuk tiga kelas Jadi satu kelas Satu rombel Dan Walaupun kami Merupakan Sekolah yang Kecil Dari segi jumlah Siswa Dan yang lain sebagainya Tetapi kami Memiliki Iman yang sangat Besar Dan semangat yang Besar Mengapa saya bilang Demikian Karena Awalnya Sekolah ini Dibangun Di tahun 2018 Kami tidak memiliki Apa-apa Tetapi Karena semangat Ketujuh jemaat Gereja Masih Adveneri Ketujuh yang ada di Pulau Sabu Kami memiliki iman dan semangat yang sangat besar Kenapa Kami duduk bersama Untuk membangun pendidikan Karena melalui pendidikan Itu adalah juga merupakan Lahan penginjilan Dan pada saat itu Kami duduk bersama Ingin Membuka Sekolah Ya Bukan membangun Maka Waktu itu Kami Menumpang Untuk rombel pertama Menumpang Di SD Adven Nada Lalu Setelah itu Masalah pun Datang Di tahun pertama Kami aman Setelah tahun kedua Dimana Kelas tujuh Akan Naik kelas Kelas delapan Itulah masalah yang Kami hadapi Dan pada saat itu Dengan semangat Dan iman yang sama Kami duduk bersama Dan membangun Satu ruangan kelas Secara swadaya Tujuh jemaah di pulau sabu Berkumpul Mengumpulkan dana Sedemikian rupa Dengan segala keterbatasan Dan Puji Tuhan Satu ruang kelas Berhasil dibangun Masuk tahun ketiga Masalah pun Terus datang Kelas tu delapan Harus naik Ke kelas sembilan Kami terus berdoa Kami berharap Kepada Tuhan Kami percaya Bahwa Tuhan Tidak akan meninggalkan kami Dan doa kami dijawab Pimpinan kita Dari kantor Uni Indonesia Kawasan Barat Mengulurkan Tangan mereka Menyatakan kasih mereka Peduli mereka Kepada SMP Yang paling kecil ini Yang ada di pulau sabu ini Melalui kantor Daerah Nusa Tenggara Dan mereka Berhasil Membantu kami Sehingga dengan dana yang ada Kami bisa kelola Membangun Dua ruangan sekaligus Dan itulah yang kami Gunakan sekarang Namun Dengan segala Keterbatasan yang ada Walaupun kami Hanya memiliki Tiga ruangan kelas Tanpa kantor Tanpa ruangan guru Tanpa perpustakaan Tanpa laboratorium Tetapi kami Masih memiliki semangat Yang luar biasa Iman kami Terus bertumbuh Untuk mendidik Anak-anak Untuk takut kepada Tuhan Menjadikan anak-anak itu Berprestasi dalam pendidikan Terutama Memiliki Karakter Yesus Itu yang kami Tinggikan di sekolah ini Bukan hanya itu masalah Yang kami hadapi Di sekolah ini Saya sebagai kepala sekolah Merasa sangat terbebani Ketika Dengan Pedenya Saya Bahkan Komite SMP Advent Sabu Dengan Pedenya kami Mengangkat Guru Lalu Tantangannya Adalah Guru siapa Yang mau Mengajar Di SMP Yang sangat kecil ini Dengan Bayaran Hanya Sepertiga Dari UMR Kabupaten Sabu Raijua Tetapi itu Hanyalah Semata Beban Beban Dan Ketakutan di dalam diri saya Puji Tuhan Saat ini Kami Memiliki Sepuluh Guru yang Berdedikasi Tinggi Dan Mengabdikan Kehidupan mereka Untuk Melayani Yang Tadinya Saya Bukan latar belakang Guru Dan Saya selalu pesimis Untuk menjadi guru Bahkan untuk menjadi Kepala sekolah Dengan kejadian-kejadian Seperti ini Saya Tetap bersemangat Dan saya Harus bersemangat Untuk Mendidik Anak-anak bangsa Khususnya yang ada di Pulau Sabu Inilah sekolah Yang paling kecil Yang ada di Sabu Raijua Tetapi kami Memiliki Iman yang Besar Semangat yang Yang besar Dan puji Tuhan Itu adalah semua Karena kemurahan Dan atas izin Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Baik Terima kasih Atas kesaksian hidup Dari Bapak Yunus Nade Yang sudah diberikan Begitu besar Kuasa Tuhan Dan Kita bisa saksikan Dari kesaksian tersebut ya Kiranya Dapat menguatkan kita semua Baiklah Sahabat-sahabat Hub Channel Indonesia Kita akan Masuk dalam Sesi doa Kami kembali Mengundang Jemaat sekalian Boleh mengirimkan Ucapan syukur Ataupun permintaan Doa Ke nomor Atau sosial media Hub Channel Indonesia Yang infonya Tertera di layar Kaca Anda Yang akan Mendoakan Dan membagikan Ayat kekuatan Atau Pada sesi doa Sahabat ini Yaitu Pendeta Ishak Mese Manhonin Yaitu Direktur Pendidikan Dan Pertanian Daerah Nusa Tenggara Shalom Pak Pendeta Apa kabar? Mohon selamat Sahabat Baik Baik Puji Tuhan Saya akan Membacakan beberapa Permohonan doa ya Pak Pendeta Untuk Malam ini Dan Mohon nanti Pendeta bisa Memberikan satu Ayat kekuatan Baik 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 Di sini Saya akan Membacakan Beberapa Permohonan Permohonan doa Pertama Dari Ibu Suwarni Mohon Minta doanya Supaya Keluarga Saya diberi Kedamaian Dan kasih Dalam keluarga Agar Boleh tetap ada Kedua Bapak Zakaria Tolong doakan Agar Proses pemulihan Kesehatan Saya boleh berlangsung Dengan baik Ketiga Bapak Okto Tolong doakan Pemulihan Kesehatan Istrinya Dan Rencana Kepulangan Kampung Halaman Keempat Ibu Fina Tolong doakan Saya Dalam Pergumulan Untuk memulihkan Kondisi ekonomi Yang saat ini Mengalami Keterpurukan Dan Kelima Yaitu Dari Bapak Sep Tinus Tolong doakan Juga proses Pembangunan Gedung Gereja Di Jemaat Andai Manokwari Agar semuanya Boleh berjalan Dengan lancar Baik pendeta Boleh diberikan Ayat Penguatannya Baik Terima kasih Untuk Beberapa usul Untuk kita doakan Pada Kesempatan Ini Dan Saya Akan Membacakan Ya satu Ayat Menjadi Ayat Kekuatan Baik kita Untuk Mereka yang Ingin untuk Sembuh Bahkan Ingin untuk Ditolong Tuhan Dalam Berbagai hal Terus untuk Yang mau sehat Ya Baik Jadi saya akan Membacakan Ayat firman Tuhan Di dalam Yeremia 37 Ayat 17 A Berkata Sebab Aku akan Mendatangkan Kesembuhan Bagimu Aku Akan Mengobati Luka Lukamu Demikianlah Firman Tuhan Firman Tuhan Menjajaminan kepada kita Bagi mereka yang Membutuhkan Pertolongan Untuk Sembuh Dari Sakit Penyakit Ini ayat untuk Menolong orang-orang yang Membutuhkan Pertolongan bagi Mereka yang Ingin Memperoleh kesembuhan Kemudian Untuk Dua satu ayat lagi Untuk Yang membutuhkan Pertolongan Berbagai hal Entah Entah apa saja Di dalam Masmur Pasal 124 Ayat 8 Firman Tuhan Berkata Pertolongan kita Adalah dari Tuhan Yang menjadikan Langit Dan bumi Dua ayat ini Menjadi ayat Kekuatan Bagi kita Bahwa Tuhan Berjanji di Yermia 37 Ayat 17 Untuk memberi kesembuhan Bagi mereka yang Membutuhkan Kesembuhan Dan Masmur 124 Ayat 8 Pertolongan dari Tuhan Bagi mereka Yang Membutuhkan Pertolongan Agar Halo Pak Pendeta Apakah masih Sedang bersama Dengan kami Pertolongan Selain daripada Kuasa Tuhan Terima kasih Baik Terima kasih Pak Pendeta Disini Ada Lagi yang Ada lagi Permohonan doa Disini saya akan bacakan Permohonan dari Ibu Regina Tolong doakan Agar kondisi Perekonomian kami Boleh dipulihkan Dan dicukupkan Dari Ibu Aldrin Mohon Sokongan Doa Agar saya Dikuatkan Melewati Hari ini Dan dapat Memuliakan Nama Tuhan Yesus Dalam kehidupan saya Hari ini Kuatkan saya Dalam keadaan Kepala Pusing Melewati kehidupan Hari ini Hanya Tuhan saja Tempat saya Bersandar Dari Ibu Leonora Tolong doakan Agar saya Dipulihkan Dari sakit Yang saya derita Sejak 2011 Lalu dari Bapak Budi Tolong doakan Agar kondisi Kesehatan saya Boleh dipulihkan Melalui makanan Minuman Perawatan Dan obat Yang diberikan Dari saudara Dari saudari Delfi Tolong doakan Pelayanan pemuda Pemudi menteng Agar tetap bersemangat Dan selalu menjadi berkat Bagi sesama Mungkin boleh diberikan Kembali Satu ayat penguatan Baik ayat penguatan Untuk bagian Yang kedua Ini Bagi mereka Yang ingin Memperoleh Kesembuhan Ibu Benora Bapak Budi Juga Ibu Arvin Saya akan bacakan Ayat firman Tuhan Untuk kepulian kesehatan Baik itu Jasmani dan rohani Firman Tuhan Yermia 33 Ayat 6 Firman Tuhan Berkata Sesungguhnya Aku akan mendatangkan Kepada mereka Kesehatan Dan kesembuhan Dan aku akan Menyembuhkan Menyembuhkan Mereka Dan akan Menyingkapkan Kepada mereka Kesejahteraan Dan Keamanan Yang berlimpah Limpah Sudah-sudahku Teman-temanku Yang dikasih Tuhan Bahwa Tuhan Akan memberikan Kepada mereka Yang membutuhkan Kesehatan Kesembuhan Dan kesehatan Bahkan Kepulihan Dan juga Keamanan Yang berlimpah-limpah Asalkan kita Percaya Kepadanya Ini janji Tuhan Yang pasti Ini bagi Umat-umat Tuhan Ini janji Tuhan Dan bagi mereka Yang mau Ekonominya Dan Hal-hal Yang dibutuhkan Bahkan Pembangunan Di dalam Yakobus Pasal 5 Ayat 16b Doa Orang benar Bila dengan yakin Didoakan Sangat besar Jadi setiap Pergumulan kita Bapak Ibu Pemirsa Bila mana Kita memintanya Dengan sungguh-sungguh Kepada Tuhan Firman Tuhan Berkata Doa Orang benar Bila dengan yakin Didoakan Besar Kuasanya Tidak ada Doa yang Tidak didengar Tuhan Oleh sebab itu Saudara-saudara ku Yang telah Mengusul Untuk doakan Tuhan mendengar Permohonanmu Tuhan mendengar Doamu Asalkan diminta Dengan sungguh-sungguh Terima kasih Baik Terima kasih pendeta Untuk ayat-ayat penguatannya Kiranya Saudara-saudari Yang telah mendengarkan Ayat-ayat penguatan ini Bisa semakin Diteguhkan imannya Sebelum kita Memasuki Kesaksian yang Kedua Dan kita Maaf Sebelum kita Melanjutkan sesi Doa Di kesempatan yang Indah ini Kita akan mendengarkan Kesaksian dari Umat Tuhan Yang akan dibawakan Oleh Ibu Helena Habel dari Daerah Nusa Tenggara Kami persilahkan Halo umat-umat Tuhan Dimanapun saudara berada Salam kenal Nama saya Helena Habel Saat ini Saya adalah Seorang guru Di SMP Aksen Sabu Di Kabupaten Sabu Raijua Saat ini saya ingin Membagikan kesaksian Hidup yang Saya alami Bagaimana Berkat Tuhan Dan jawaban Doa yang saya Terima dari Tuhan Tahun 2018 Saya Menyelesaikan Tugas saya Sebagai seorang Misionaris Di pedalaman Papua bersama Aksentis Aviation Indonesia Penerbangan Advent Indonesia Nah Ketika saya Menyelesaikan Tugas saya Sebagai seorang Misionaris Saya menikah Dengan Seseorang Yang berasal dari Pulau Sabu Dan dia juga Ditugaskan di Pulau Sabu Sebagai Kepala sekolah Di sekolah Yang baru Dibangun Yaitu SMP Advent Sabu Nah Gaji awal kami Di sekolah ini Adalah 300 ribu Ketika kami Menikah Lima bulan pertama Masih oke Di dalam kehidupan kami Dan kami Diberikan tempat tinggal Di rumah pastori Nah Kami belum Mempunyai anak Lima bulan pertama Namun Setelah itu Saya Diberikan berkat Oleh Tuhan Dan Sembilan bulan Kemudian Saya Boleh Mendapatkan Seorang anak Perempuan yang cantik Nah Disinilah pergumulan Hidup saya Kami sekeluarga Dimulai Ketika di pedalaman Saya sudah terbiasa Dengan kehidupan Di sana Hidup susah Namun itu Hidup Masih sendiri Saya belum Berkeluarga Dan tentangan Ketika saya Berkeluarga Itu berbeda Dengan tentangan Waktu saya Masih sendiri Nah Ketika sudah Mempunyai anak Saya mulai berpikir Ini kami tinggal Di rumah pastori Ini pergumulan Terbesar kami Sekeluarga Kami tinggal Di rumah pastori Dan Rumah pastori Ini adalah rumah Untuk pendeta Kami berpikir Suatu saat Kalau pendeta Datang Dan dia tinggal Di rumah ini Kemana kami harus pergi Sedangkan gaji kami Hanya 300 ribu Uang sewa kos Termurah Disabu Adalah 500 ribu Nah Untuk gaji kami Itu tidak Cukup Tidak cukup Sama sekali Inilah tantangan Terbesar kami Sehingga Ini menjadi Pergumulan kami Sekeluarga Dan pergumulan saya Secara pribadi Saya berdoa Sama Tuhan Bahkan ketika Saya melihat Rumah yang sudah Hampir rubuh Yang dindingnya Hanya pelepah saja Saya berdoa Sama Tuhan Tuhan Kalau boleh Rumah yang seperti itu Yang Tuhan kasih Yang dinding pelepah Yang atap daun Lantainya Hanya tanah saja Tidak masalah Tuhan Saya siap tinggal Di situ Tapi Tuhan Ini saya sudah Punya anak Saya sudah Punya suami Saya ingin Tuhan Saya sangat Sebagai orang tua Saya sangat ingin Agar anak Saya punya tempat Yang nyaman Untuk tidur Saya tidak memaksa Kehendak Saya Kalau Tuhan Berkehendak Berikan kami rumah Yang tidak ada kamar Hanya satu ruangan Juga tidak masalah Itu doa saya Tapi puji Tuhan Saudara-saudara Tuhan Memakai Umat-umat Tuhan Yang ada di sini Orang yang bahkan kami Tidak pikirkan sama sekali Bahwa Tuhan akan pakai dia Mereka Kami mendapat rumah Dari Orang tua Dari murid kami Kebetulan Mereka mendapatkan Bantuan dana Dari desa Untuk membangun rumah Karena selama ini Mereka tinggal di rumah kebun Jadi Otomatis rumah yang lama Mereka tinggalkan Mereka mau membuat Kandang ayam Usaha ayam potong Namun kami Sebelum kami meminta Kami berdoa Sama Tuhan Tuhan Ada rumah di sana Kalau Tuhan berkehendak Biar kami bisa Tempati rumah itu Ketika kami minta Dia bilang Oh silahkan Pak guru Ibu guru Silahkan tinggal di sana Tidak usah dibayar Pak guru Sama ibu guru Bersihkan saja Rumah itu Rumah tembok Saya minta sama Tuhan Rumah dari Dinding dari Pelepah Juga tidak masalah Tapi Tuhan kasih rumah Tembok Walaupun tanpa WC Tanpa toilet Tanpa dapur Tuhan kasih yang lebih Lebihnya adalah Masyarakat di sekitar Tanpa kami panggil Tanpa kami gaji Mereka datang Dengan suka hati Membantu Untuk membangun dapur Untuk membuat toilet Bahkan ibu-ibu Memanjat pohon lontar Hanya untuk menurunkan Daun lontar Supaya bisa membuat Atap dapur Kami sangat terharu Disitu Tuhan Tuhan itu terlalu Luar biasa Saya dulu sering Berkata seperti ini Wow Tuhan terlalu luar biasa Karena saya Tidak bisa ungkapkan Saya hanya bilang Wow Saat ini juga Saya bilang Tuhan Luar biasa Saya minta Yang sedikit Tuhan kasih yang lebih Nah Ini pergumulan Yang sudah Tuhan Jawab Tuhan terlalu luar biasa Di dalam kehidupan kami Orang-orang yang Bahkan Kalau kita bilang Itu tidak mungkin Tuhan pakai mereka Tapi Tuhan pakai mereka Untuk Menjadi Saluran berkat Bagi kami Tuhan itu luar biasa Saya ingin Membagikan dua Ayat Bagi kita Di saat ini Yang pertama Kejadian satu Ayat satu Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Ini merupakan Ayat kesayangan saya Bahwa Selalu mengingatkan saya Bahwa Tuhan Yang memiliki Langit dan bumi Bahkan semua isinya Ayat ini Mengajarkan saya Supaya jangan khawatir Karena saya Punya Tuhan Yang mempunyai Langit dan bumi Ayat yang kedua Di dalam Masmur 37 Ayat 5 Serahkanlah hidupmu Kepada Tuhan Dan percayalah Kepadanya Dan ia akan bertindak Tuhan minta Serahkan Percaya Dan dia akan bertindak Bukan minta kita Berusaha Tuhan minta serahkan Dan percaya Kiranya kesaksian ini Boleh menguatkan Iman kita Sebagai umat-umat Tuhan Dan Kita boleh Lebih hari Lebih dekat kepada Tuhan Tuhan memberkati Baik Terima kasih Untuk kesaksiannya Memang sungguh Besar sekali Kuasa Tuhan Bagi orang-orang yang Percaya Dan selalu Teguh Imannya Oleh karena itu Kita diajarkan Dari kesaksian Ibu Helena tadi Bahwa kita harus Bersyukur Dan tetap percaya Bahwa Tuhan akan Menolong kita Kiranya Kesaksian tadi Dapat menguatkan Kita semua Kita masih Bersama dengan Perdeta Ishak Selamat malam Perdeta Selamat malam Baik Disini masih ada Beberapa permohonan Doa Dan Kami minta Untuk Pendeta memberikan Beberapa Ayat Penguatan Ada Saudari Delphi Saudari Delphi Memang Permohonan Doa Yaitu S3 Yang akan Berlangsung 16 September 2023 Agar berjalan Dengan lancar Dan semuanya Untuk kemuliaan Tuhan Lalu dari Adat Lalu ada Dari Teddy Carlitos Yaitu Mohon Doakan Agar Rasa Kebas Dan kesemutan saya Boleh disembuhkan Oleh Tuhan Yesus Dan kepada istri Anak-anak Serta cucu-cucu saya Agar selalu Diberikan Kesehatan Kemudian Ada Drinkhouse Tambunan Mohon Bantuannya Untuk mendoakan Istri saya R.D. Siregar Yang sudah lama Menderita sakit struk Semoga Tuhan Memberkati Lalu ada Dona Simen Juntak Selamat Sahabat HCI Tolong doakan Anak kami Yesaya Supaya cepat dapat Jodoh yang seiman Dan membawa dia Dekat kepada Tuhan Terima kasih Boleh pendeta Memberikan Satu ayat penguatan Untuk kita semua Baik Baik terima kasih Untuk permohonan Doa dari Sahabat-sahabat kita Serta-serta kita Untuk meminta Kesembuhan Meminta Jodoh Dan Meminta untuk Di sekolah pun Berhasil Ayat firman Tuhan Yang boleh Kekuatan Bagi kita Bahwa Setelah kita Menghadapi Hal seperti ini Maka kita Membutuhkan Pertolongan Dan Pertolongan itu Sumbernya Hanya dari Tuhan Walaupun Nanti Realisasi Akan lewat manusia Atau orang lain Menolong kita Namun Bersumber Waktu dari Tuhan Untuk menolong kita Firman Tuhan Di dalam Amsal Pasal 12 29 Tuhan itu jauh Dari orang fasik Tetapi Doa orang benar Didengarnya Pergumulan orang benar Doa orang benar Tuhan sangat dengar Tuhan begitu Sempati Dan orang-orang yang Meminta pertolongan Daripadanya Dan ia mau mendengar Doa mereka Kemudian Ayat yang kedua Dari Amsal 2 Ayat 7 Firman Tuhan Berkata Ia Menyediakan Pertolongan Bagi orang yang jujur Dan Menjadi perisai Bagi orang yang Tak bercacat Lakunya Jadi Tuhan memberikan Pertolongan Bagi orang yang Jujur Dengan sepenuh hati Meminta Dan Juga Tuhan Menjadi perisai Bagi orang yang Tak bercelah Lakunya Sekiranya Kita punya hati Yang ikhlas Dan tulus Kepada Tuhan Maka apa saja Yang kita minta Kepananya Jangan khawatir Jangan ragu Karena Tuhan Pasti mendengar Dan Tuhan Pasti Menjawabnya Terima kasih Baik Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Cita-cita Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Sekolah Sekolah saya Singkat cerita Tibalah di bangku SMA Waktu tiba di bangku SMA Saya ada Di titik Dimana Sudah Tidak punya pengharapan lagi Untuk sekolah Karena Tunggakan di sekolah Yang saya sekolahi Sudah Begitu banyak Sehingga Itu membuat saya Untuk tidak bisa Bersekolah lagi Dan Waktu itu saya diusir Dari ruang kelas Dan Yang Hanya bisa saya Pikirkan Waktu itu adalah Oke Saya akan berhenti sekolah Tapi Dengan Kejadian tersebut Waktu saya diusir dari sekolah Saya keluar dari dalam kelas Dan Saya hanya bisa menangis Di dalam hati saya Singkat cerita Tuhan Menyertai saya Selama saya bersekolah Waktu Selesai saya bersekolah Saya Rindu untuk Berkuliah Tapi Dengan Keadaan Keluarga saya yang seperti ini Sangat mustahil untuk Saya bisa berkuliah Dan Puji Tuhan Waktu Tahun 2019 Tuhan mengizinkan saya untuk Datang Ke Manado Saya Keluar dari Kupang Tahun 2019 Dan saya datang ke Manado Setelah saya sampai di Manado Sebelum saya berkuliah Saya Ikut pelayanan Beberapa waktu Lama Saya ikut pelayanan Dan dalam kurun waktu 3 tahun Saya berada Di dalam pelayanan Setelah Setelah Saya Menjalani Waktu-waktu ini Saya Sempat Kehilangan Komitmen saya Untuk Berkuliah Atau menjadi seorang pendeta Saya Sempat pasrah Oke Saya tidak mau berkuliah lagi Saya mau Ya Hidup seperti ini saja Dan melayani Tuhan Singkat cerita Singkat cerita Ada satu titik Di mana yang saya rasa Tuhan Panggil saya Untuk berkuliah Pada waktu itu Waktu Waktu Saya merasakan bahwa Tuhan Memanggil saya Untuk berkuliah Saya Sepertinya tidak Percaya dengan Panggilan itu Sehingga Waktu Panggilan itu Terus Ada Ada di dalam pikiran saya Dia terus Mengganggu Pikiran saya Saya bertanya Seperti ini Ke Tuhan Tuhan Apakah ini Panggilan Tuhan Atau Hanya Emosi saya Untuk Bisa berkuliah Untuk berkuliah Sampai Akhirnya Saya Seperti Raguh Dengan panggilan ini Dan saya katakan kepada Tuhan di dalam doa saya Seperti ini Oke Tuhan Kalau memang Tuhan Mau saya berkuliah Di Waktu itu Tahun 2021 Kalau memang Tuhan Mau saya berkuliah Di tahun 2022 Saya Sudah harus Berkuliah Oke jadi Saya buat Janji seperti itu Kepada Tuhan Saya Mengatakan itu Di dalam doa saya Dan Singkat cerita Sebelum Saya berkuliah Saya Tidak punya Dana Untuk berkuliah Sama sekali Sementara untuk berkuliah Butuh Uang yang begitu banyak Saya harus Melunaskan Menunaskan Ijasa saya yang Punya Tunggakan begitu banyak Di sekolah Dan saya harus Punya uang untuk Bisa Regis Di Universitas Saya bergumul dengan hal itu Beberapa bulan sebelum saya berkuliah Saya menabung Dengan Uang yang Uang yang boleh saya Kumpulkan Saya menabung Dan menabung Waktu Sudah Dekat Untuk berkuliah Di awal tahun 2022 Saya penasaran dengan uang yang saya sudah kumpulkan Dan Saya punya target waktu itu adalah Saya butuh uang sekitar Dua puluhan juta Untuk bisa Melunaskan ijasa dari sekolah Dan bisa berkuliah Waktu saya ambil uang yang saya tabung Uang yang ada Hanya Dua Juta sekian Saya Katakan Tuhan apakah saya mau kuliah dengan uang seperti ini Tidak tahu kenapa Tiba-tiba pikiran Saya Di dalam pikiran saya muncul untuk Berdoa Saya ambil uang yang Ada di tabungan saya Saya pegang uang itu seperti ini Dan saya katakan kepada Tuhan Sambil menangis Sekitar sejam lama Sejam lamanya saya menangis Dan saya katakan kepada Tuhan seperti ini Tuhan Aldi hanya ada Uang ini Tuhan tolong berkati uang ini Sedara-sedara mau tahu Puji Tuhan Tidak lama Tidak sampai dua bulan Tuhan penuhi semua kebutuhan saya Tuhan Penuhi apa yang saya butuhkan pada waktu itu Untuk membayar Uang sekolah Dan bahkan untuk regis Untuk berkuliah Waktu Tuhan Waktu Tuhan jawab doa saya Saya sempat Terdiam Dan saya Katakan Tuhan yang saya sembah Adalah Tuhan yang hebat Saya ingat satu janji Tuhan Di dalam Matius 21 Ayat 22 Dan Apa saja yang kamu minta Dalam doa Dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerima Kiranya Kiranya Lewat kesaksian Yang sederhana ini Boleh menjadi berkat Buat kita Dimana saja Kita berada Tuhan memberkat Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk penyertaan Tuhan Di dalam kehidupan Biarlah kami Kita harus Rajin dan tekun Dalam berdoa Karena hanya Tuhan Yang bisa mengabulkan Semua harapan kita Baik Disini ada Lima permohonan Doa terakhir Yang akan Maaf Disini ada Lima doa Lima permohonan Doa terakhir Dan setelah Permohonan ini Dibacakan Nanti Pendeta Ishak Boleh Bantu berdoa Pertama Permohonan doa Dari Kris Yaitu Doakan Pemirsa Hope Channel Di Sekadau Kalimantan Barat Agar selalu sehat Dan kuat Di dalam Tuhan Dari Bapak Pangaribuan Tolong doakan Agar proses sekolah Dan kuliah Anak-anak saya Berjalan dengan baik Demikian juga Untuk kesehatan Dan usaha pertanian Yang sedang kami usahakan Agar boleh berjalan Dengan baik Dalam penyertaan Tuhan Lalu dari Bapak Lewi Tolong doakan Agar seluruh keluarga Dalam keadaan sehat Anak-anak Dapat dikuatkan Dalam setiap Pergumulan yang dialami Kemudian Dari Jolanda Albertain Selamat malam Selamat sahabat Minta tolong doakan Oma Meiske Watu Langkow Dari Jemaat Paulus Pineleng Satu Timur Manado Saat ini sedang ada Bermasalah Bermasalah di bagian mata Doakan supaya Bisa disembuhkan Lalu Ibu Ifah Tolong doakan Agar diberikan Kesehatan selalu Diberikan kemudahan Dalam menjalankan Usaha Dan keluarga boleh Tetap saling Mengasihi satu sama lain Baiklah Boleh pendeta Isya Kita undang Untuk berdoa Untuk mendoakan Semua permohonan Doa Kesaksian Dan Ucapan Cukur Yang telah dibacakan Maaf pendeta Suaranya Belum terdengar Boleh Di-unmute dulu Ya mari kita Dulu kepala Untuk berdoa Bersama-sama Kita berdoa Bapak kami Allah yang Bersemahamu di sorga Puji dan hormat Kami Persembahkan Kepadamu Tuhan Pada saat ini Oleh karena Kasih dan Kemurahanmu Mengizinkan Kami Untuk boleh Mengikuti Ibadah Di Hope Channel Pada malam hari ini Bapak di sorga Sementara Bapak kami Beribadah Kepadamu Kami Boleh Memperoleh Kesempatan Untuk mendengar Kesaksian Kesaksian Pengalaman Hidup Bahkan Juga Kami mendengarkan Usulat 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 Untuk kami Doakan Dari Lebih kurang 15 Atau 20 Sudah-sudah kami Yang mau Minta pertolongan Untuk doakan Dan Tuhan kami Telah membacakan Ayat-ayat Yang menjadi Ayat kekuatan Bagi umat-umat Tuhan Yang Serantiasa Berharap Kepadamu Bapak di sorga Bapak yang baik Kami Percaya Kepadamu Tuhan Karena Firman Itu Ajaib Ya saya 41 Ayat 10 Jangan takut Aku menyertai Engkau Jangan bimbang Sebab Aku ini Aku akan memegang Engkau dengan tangan Semua Pergumul hidup kami Kami bawa Di hadapan Tuhan Malam hari ini Apapun Juga itu Tuhan Kami percaya Tuhan Akan Oleh Kami percaya Pertolongan kami Adalah Dari Tuhan Yang menjadikan Langit Dan bumi Bapak di sorga Kami serahkan Seluruh kehidupan kami Bahkan seluruh Staff HOPC dan Indonesia Yang memimpin Atau memperkerasai acara ini Tuhan berkati mereka Dan semua pemirsa Di seluruh dunia Yang mengikuti Kegiatan ini Bapak Tuhan berkati mereka Sehingga firman Tuhan Yang kami bacakan Bahkan Kekuatan-kekuatan Ruhan yang disampaikan Boleh menjadi Pertolongan bagi masing-masing mereka Dan Tuhan Bila ada yang sakit Sembuhkan mereka Ada yang lemah Iman Tuhan Kuatkan mereka Bahkan ada yang berseru Minta pertolongan Kasih Tuhan Menjawab Setiap permohon mereka Karena janji Tuhan pasti Bahwa bila mana kami Datang kepadamu Dan bermohon Meminta kepadamu Tuhan 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 tidak pernah Akan menurut kami Oleh karena Tuhan tahu Tuhan hidup kami Dan hamba Tuhan Nabi Ayu mengatakan bahwa Sekiranya Tuhan menguju umat-umatmu Maka mereka akan Timbul seperti emas Terima kasih Tuhan Bapak yang baik mendengar Doa kami pada malam hari ini Kami mongga semua perkara Menyerahkannya Di dalam nama Bapak Anak dan roh kudus Amin Amin Terima kasih Terima kasih untuk pendeta Ishak Yang telah memimpin sesi doa kita Pada malam ini Kiranya Tuhan memberkati pendeta Bersama dengan keluarga Dan Tuhan Dan tugas dan pelayanannya Pekabaran firman Tuhan malam ini Akan dibawakan Oleh pendeta Felix Gosal Yaitu dari dosen Universitas Kelabat Fakultas Filsafat Dengan judul Absalom Skonspirasi Baik mari kita siapkan Hati dan pikiran kita Untuk menerima berkat firman Tuhan Dengan lagu pujian berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat hari sahabat kepada kita semua Salam sejahtera Pada hari yang diberkati ini Kita tentu bersyukur kepada Tuhan Oleh karena berkat-berkat Yang telah Tuhan janjikan bagi kita Sehingga kita boleh beristirahat Dan mendapatkan kekuatan fisik Dan juga kekuatan rohani Sudara-sudaraku yang terkasih Di dalam Yesus Kristus Pada saat ini kita akan Membahas sedikit dari firman Tuhan Kiranya firman Tuhan ini Dapat memberikan kita kekuatan iman Dapat menuntun kita Sehingga kita dapat menjadi Orang-orang Kristen Yang selalu dapat memancarkan Tabiat Kristus Dimana saja kita berada Sebelum kita akan merenungkan Firman Tuhan ini Mari kita tunduk kepala sejenak Dan mari kita berdoa Bapak kami yang bertata Di dalam kerajaan surga Pada saat kami datang Untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan akan memberikan Kami pengertian Agar kami dapat memahami Firman Tuhan ini Dengan cara yang sederhana Tetapi lebih daripada itu Kiranya Tuhan Menterikan firman ini Agar dapat Kami tanamkan Di dalam kehidupan kami Kami praktekan Itu dalam kehidupan kami Dan kami Semakin bertumbuh Di dalam iman Dan juga Di dalam kehidupan Rohani kami Inilah doa Dan permohonan Kami ya Tuhan Terima kasih Di dalam Nama Yesus Kami sudah berdoa Amin Sudara-sudaraku Yang terkasih di dalam Yesus Kristus Di dalam kehidupan Raja Daud Daud pernah mengalami Masa-masa yang suram Dalam kehidupannya Dan salah satu Masa yang paling Menjadi pergumulan Dari Raja Daud Adalah Bagaimana Hubungan gelapnya Dengan Betseba itu Telah membuat Perubahan Di dalam kehidupan Keluarganya Akibat dari peristiwa ini Daud menjadi orang Yang tidak tegas Di dalam menjalankan Pemerintahannya Dan juga di dalam Kehidupan rumah Tangganya sendiri Daud Bukanlah lagi Daud yang dulu Oleh karena itu Sudara Salah satu peristiwa Yang menjadi Kelemahan Daud Sesudah Peristiwa Daud Dan Betseba Adalah Peristiwa Anak-anak Daud Yaitu Amun Dan Tamar Peristiwa ini Bagaikan percikan api Di dalam keluarga Daud Yang Pada akhirnya Membawa Pertumpahan darah Dan kehancuran Di dalam Hubungan Anak-anak Daud ini Amun Dan Tamar Keduanya Adalah Anak-anak Daud Namun mereka Memiliki Ibu yang berbeda Tamar adalah Adik dari Absalom Dan Pada suatu Waktu Alkitab menceritakan Amun Menyukai Tamar Dan bukan saja Dia menyukai Tamar Alkitab mengatakan Amun melangkah Lebih berani lagi Sehingga Akhirnya Dia memperkosa Adiknya itu Dan Setelah Amun Memperkosa Tamar Kemudian Tamar pergi Ke Absalom Kakaknya Dan ketika Tamar melaporkan Peristiwa ini Kepada Absalom Alkitab Mencatat di dalam 2 Samuel Fasal 13 Ayat 20 Maka Absalom bertanya Apakah Amun Kakakmu itu Bersetubu Dengan engkau Maka Sekarang Adikku Diamlah Saja Bukankah Ia kakakmu Janganlah Begitu Memikirkan Perkara itu Lalu Tamar tinggal Di rumah Absalom Kakaknya itu Seorang Diri Sekilas Ketika kita Membaca Ayat tadi Ayat ini Seolah-olah Memperlihatkan Jika Salomo Ini adalah Orang yang sabar Dan bijaksana Dia tidak Meluap di dalam Kemarahan Tidak ada Kata-kata kasar Yang keluar Dari mulutnya Dia tidak Menunjukkan Jika dia Pada saat itu Sangat emosional Dia terlihat Tenang Terlihat Sabar Dan seolah-olah Tidak Terluka Tetapi Ayat selanjutnya Menggambarkan Perasaan Absalom Yang sebenarnya Di dalam 2 Samuel Fasal 13 Ayat 22 Alkitab Mencatat Dan Absalom Tidak Berkata-kata Dengan Amnon Baik tentang Yang jahat Maupun tentang Yang baik Tetapi Absalom Membenci Amnon Sebab Ia telah Memperkosa Tamar Adiknya Sudara-sudara Tetapi Yang lebih parah Dari cerita ini Bukannya Bukan saja Absalom yang Pura-pura Bahagia Pura-pura Tenang Pura-pura Sabar Di balik peristiwa Yang terjadi pada adiknya itu Tetapi Yang lebih parah lagi Adalah Daud Sebagai kepala Rumah tangga Yang harus bersikap pada saat itu Tetapi dia tidak menghukum Amnon Karena kejahatannya itu Dan Kisah ini Cerita ini Peristiwa ini Dibiarkan Begitu saja Tanpa ada Penyeselah Penyelesaian Dari pihak Keluarga Ataupun Kedua pihak Kakak Beradik ini Alkitab mencatat Di ayat yang Ke-23 Bahwa sesudah lewat Dua tahun Maka Absalom mengadakan Pengguntingan Bulu Dombah Dan Disana dicatat bahwa Absalom Mengundang Semua Anak Raja Dalam undangan ini Kita dapat membaca Jika Absalom Secara Terang-terangan Mengundang Amnon Untuk menghadiri Pestanya Di dalam cerita ini Juga terlihat Jika Daud Sempat curiga Dan Tidak mau Membiarkan Amnon Untuk datang menghadiri Pesta Dari Absalom ini Tetapi Karena Absalom Memaksa Maka Amnon Diizinkan Untuk pergi ke Pesta Di ayat yang ke-28 Alkitab mengatakan Seperti ini Lalu Absalom Memerintahkan orang-orangnya Demikian Perhatikan Apabila hati Amnon Menjadi gembira Karena anggur Dan aku berkata Kepadamu Paranglah Amnon Maka haruslah Kamu membunuh dia Jangan Takut Apa yang terjadi Orang-orang Absalom Kemudian Melakukan Seperti apa Yang diperintahkan Ketika Amnon Mulai Mabuk Pada saat itu Mereka Membunuh dia Ayat 32 Melaporkan Dan ketika Laporan itu Sampai Ketelinga Raja Mereka melaporkan Berita itu Seperti ini Kepada Daud Hanya Amnon Yang mati Sebab Hal itu Telah terlihat Pada air Muka Absalom Sejak Amnon Memperkosa Tamar Adiknya Perhatikan Laporan ini Laporan ini Memberitahukan Bahwa Orang-orang Yang lain Mereka juga tahu Bahwa Absalom Tidak suka dengan Amnon Dan orang-orang Ini juga tahu Jika Absalom Telah menyimpan Dendam ini Sejak Peristiwa Amnon Memperkosa Tamar Mereka katakan Kepada Daud Bahwa itu Sudah terlihat Pada wajahnya Semenjak Amnon Memperkosa Tamar Tetapi Daud Sejak Peristiwa Pemerkosaan Itu Dia tidak Pernah Mengurus Masalah ini Sekalipun Dia juga melihat Ada perubahan Di wajah Absalom Masalah ini Dibiarkan Begitu saja Sampai Pada Puncak Pemberontakan Absalom Nah Apa yang terjadi Pada Absalom Sesudah Peristiwa ini Alkitab mencatat Bahwa Absalom Melarikan diri Dan dia Pergi Ke Geshur Dan dia Tinggal di sana Selama Tiga tahun Siapa yang Ada di Geshur Kalau kita Cari tahu Ternyata Absalom pergi Ke Geshur Dan tinggal Dengan Kakiknya Oleh karena Ibunya Adalah Putri Raja Geshur Jadi Absalom ini Dia lari ke Geshur Dan tinggal Dengan Raja Geshur Di sana Pena inspirasi Di dalam Para Nabi dan Bapak Halaman 340 Memberikan komentar Seperti ini Kejahatan Yang memalukan Yang dilakukan Oleh Amnon Anak sulungnya Dibiarkan Begitu saja Oleh Daud Tanpa ada Hukuman Atau teguran Hukum Menetapkan Hukuman Mati Bagi Pezinah Dan Kejahatan Amnon Yang luar biasa itu Menjadikan Kesalahannya Berlipat Ganda Orang Israel Telah diberitahukan Mengenai hukuman Bagi orang yang Bersinah Orang yang Bersinah Harus Dihukum Mati Dan itu kita bisa baca Di dalam Imamat Fasal 18 Ayat 9 Dan juga Ayat 29 Di sana Alkitab mengatakan Mengenai Aurat Saudaramu Perempuan Dan di situ dia katakan Sangat jelas Baik anak Ayahmu Atau anak Ibumu Baik yang lahir Di rumah Ayahmu Maupun yang lahir Di luar Janganlah Kau singkapkan Auratnya Alkitab menegaskan Pelanggaran akan Hukum ini Adalah akibat yang Fatal Alkitab Mencatat bahwa Karena setiap orang Yang melakukan Sesuatu pun Dari segala Kekejian itu Orang itu Harus dilenyapkan Dari tengah-tengah Bangsanya Kembali lagi Pena inspirasi Para Nabi dan Raja Halaman 341 Di sana Dikatakan bahwa Daud telah Melalaikan tugas Untuk Menghukum Kejahatan Amnon Dan oleh Karena ketidaksetian Raja Dan Bapak itu Dan karena Anak itu Tidak bertobat Tuhan telah Membiarkan peristiwa Peristiwa Itu terjadi Dengan sendirinya Dan tidak Menghalangi Absalom Masih di halaman yang sama Pena inspirasi Mengatakan Akibat-akibat yang buruk Dari sikap Daud yang Longgar Dan tidak Adil terhadap Amnon Tidaklah berakhir Di sini Karena hal inilah Yang menjadi awal Daripada permusuhan Absalom Dengan Bapaknya Jadi kita bisa melihat Di sini Karena Absalom melihat Bahwa Ayahnya Daud Tidak begitu tegas Dalam Menyelesaikan Persoalan itu Maka Absalom juga Menyimpan Perasaan Membenci Ayahnya Nah sebelum kita melanjutkan Cerita ini Mari kita lebih dahulu Melihat siapa Sebenarnya Karakter Absalom ini Di dalam Alkitab Kalau kita membaca Di dalam 2 Samuel Fasal 14 Ayat 25 Maka Alkitab Akan memberitahukan Apa Yang dimiliki Oleh Absalom Di sana dikatakan Bahwa di seluruh Israel Tidak ada yang Begitu banyak Dipuji Kecantikannya Seperti Absalom Dari telapak Kakinya Sampai Hujung Kepalanya Tidak ada Cacat Padanya Absalom adalah Orang yang Begitu elok Ketika dipandang Tetapi Bukan saja Penampilan luarnya Yang begitu Indah Tetapi juga Absalom memiliki Karakter-karakter Yang unik Ada 4 karakter Yang bisa kita lihat Dari karakter Absalom Yang pertama Absalom ini adalah Orang yang Sabar Dengan waktu Sebentar Kita akan Kemudian Absalom ini adalah Orang yang Hati-hati Di dalam Bertindak Meskipun Dia adalah Orang yang Sabar Dan hati-hati Dalam bertindak Tetapi Dia juga memiliki Dua karakter Yang buruk Yang buruk Yaitu Dia adalah Orang yang Licik Dan dia adalah Orang yang Jahat Setelah kita Melihat Karakter dari Absalom ini Baik pandangan Luar dia Sangat menarik Perhatian orang Dan juga Karakter yang dia Miliki di dalam Hatinya itu Apa yang akan Terjadi kepada Absalom selanjutnya Mari kita lihat Setelah beberapa Waktu lamanya Dua Samuel Fasal 14 Ayat 1 Memberitahukan Kepada kita Jika Yoab Mengetahui Bahwa hati Raja Merindukan Absalom Dan apa yang terjadi Alkitab mencatat Jika Yoab Mengatur rencana Untuk membawa Absalom Kembali ke istana Dan mereka Bermohon Kepada Raja Dan akhirnya Raja Mengizinkan Absalom Untuk kembali Ke Yerusalem Nah di ayat 21 Yoab Berkata Kepada Raja Baik Ya Raja Berkata Kepada Yoab Baik Kukabulkan Permohonan Ini Pergilah Bawalah Kembali Orang muda Absalom Itu Jadi Daud Menyetujui Permintaan Mereka Dan meminta Yoab Untuk Menjemput Absalom Membawa Absalom Kembali Ke Yerusalem Kalau kita Melihat Ayat-Ayat Ini Kita dapat Melihat Sepertinya Yoab punya Andil besar Di dalam Memulangkan Absalom Di dalam Ayat yang ke 21 Dikatakan Bahwa Yoab Yang diberikan Arahan Daud Untuk Datang Dan Memulangkan Absalom Itu Ke Yerusalem Yoab Ini Mempunyai Andil Yang besar Di dalam Memulangkan Absalom Dari Rumah Kakeknya Untuk Kembali Ke Yerusalem Dan hal ini Sangat Menarik Kenapa Sudara Karena Nanti Di akhir Cerita Kita Akan Melihat Bahwa Yoab Orang Yang akan Membunuh Absalom Ketika Dia tergantung Di atas Ranting Pohon Kadang-kadang Kita akan Melihat Bahwa Orang Yang memiliki Andil besar Orang Yang justru Mencintai Kita Yang memiliki Rencana-rencana Dalam kehidupan Mereka Kadang-kadang Mereka adalah Orang Yang paling Kecewa Ketika Melihat Kita Berseberangan Dengan Mereka Dan Apa yang Terjadi Ketika Absalom Kembali Ke Yerusalem Kita baca Di dalam Ayat Yang ke-23 Dan Ayat 24 Dari 2 Samuel Fasal 14 Di sana Daud mengatakan Seperti ini Ia Atau Absalom Harus Pergi Ke rumahnya Sendiri Jangan Ia datang Kehadapanku Dan Di sana Diceritakan Bahwa Absalom Pergi Ke rumah Dan Dia Tinggal Di sana Kita ingat Cerita ini Sebelumnya Bahwa Yang tinggal Di rumah Absalom Adalah Tamar Adiknya Bisa Dipastikan Bahwa Absalom Pergi Di sana Dan Tinggal Kembali Dengan Adiknya Yang Bernama Tamar Dan Bagaimana Kehidupan Absalom Ketika Tinggal Di sana Di dalam Ayat 27 2 Samuel Fasal 14 Mengatakan Bahwa Bagi Absalom Lahir Tiga Orang Anak Laki-laki Dan Seorang Anak Perempuan Dan Alkitab Mencatat Satu-satunya Anak Perempuan Ini Absalom Memberikan Nama Tamar Bagi Anaknya Ini Ia Memiliki Seorang Anak Yang Bernama Tamar Ia Seorang Perempuan Yang Cantik Nah Dari Sini Kita Dapat Melihat Betapa Sayangnya Absalom Ini Kepada Adiknya Tamar Sehingga Anak Perempuan Satu-satunya Diberi Nama Tamar Seperti Nama Adiknya Itu Di Ayat Yang Kedua Pulu Kita Dapat Melihat Bahwa Setelah Genap Dua Tahun Lamanya Dengan Tidak Datang Kehadapan Raja Alkitab Menceritakan Jika Lagi-lagi Yoab Yang Mau Membantu Absalom Untuk Bertemu Dengan Raja Sudah Dua Tahun Absalom Kembali Ke Yerusalem Tetapi Absalom Tidak Tinggal Dengan Daud Dan Sesudah Dua Tahun Ini Yoab Mulai Memujuk Daud Supaya Absalom Ini Datang Ke Istana Menghadap Dengan Daud Dan Benar Sudara Absalom Akhirnya Menginjak Kakinya Di Istana Raja Ayat 33 Mengatakan Raja Memanggil Absalom Dan Ia Masuk Menghadap Raja Lalu Sujud Kehadapan Raja Dengan Mukanya Ke Tanah Alkitab Mencatat Lalu Raja Mencium Absalom Dan Seperti Karakter Yang Dimiliki Oleh Absalom Absalom Ini Adalah Orang Yang Sabar Dan Tidak Mau Bertindak Gegabah Absalom Yang Datang Pada Saat Itu Terlihat Tenang Seolah Tidak Terjadi Apa-apa Tetapi Dia Sementara Merancangkan Sebuah Kesepakatan Gelap Di Belakang Daud Dua Samuel 15 Ayat Yang Pertama Mengatakan Sesudah Itu Absalom Menyediakan Baginya Sebuah Kereta Serta Kuda Dan 50 Orang Yang Berlari Di Depannya Ayat Dua Mengatakan Setiap Pagi Berdirilah Absalom Di Tepi Jalan Yang Menuju Pintu Gerbang Setiap Orang Yang Mempunyai Perkara Yang Mau Masuk Menghadap Raja Untuk Diadili Perkaranya Orang Itu Dipanggil Absalom Dan Ditanyai Jadi Ketika Masyarakat Ini Akan Pergi Menghadap Raja Untuk Membawa Perkara Mereka Agar Diadili Seadil-adilnya Oleh Raja Ini Absalom Berdiri Setiap Pagi Di Depan Pintu Gerbang Dan Dia Mulai Bertanya Kepada Orang-orang Ini Dari Mana Kalian Datang Dan Dia Katakan Di Dalam Ayat 3 Dan 4 Lihat Perkaramu Itu Baik Dan Benar Tetapi Dari Pihak Raja Tidak Ada Seorangpun Yang Sekiranya Aku Diangkat Menjadi Hakim Di Negeri Ini Maka Setiap Orang Yang Mempunyai Perkara Atau Pertikaian Hukum Boleh Datang Kepadaku Dan Aku Akan Menyelesaikan Perkaranya Dengan Adil Ayat 5 Dan 6 Mengatakan Apabila Seseorang Datang Mendekat Untuk Sujud Menyembah Kepadanya Maka Diulurkannya Tangannya Dipegangnya Orang Itu Dan Dicium Nya Sudara Lihat Alkitab Mengatakan Bahwa Cara Yang Demikian Diperbuat Absalom Kepada Semua Orang Israel Yang Mau Masuk Menghadap Untuk Diadili Perkaranya Oleh Raja Dan Dengan Demikian Absalom Mencuri Hati Orang Orang Israel Sudaraku Yang terkasih Di dalam Yesus Kristus Yang dilakukan Oleh Absalom Saat itu Adalah Sesuatu Yang kita Kenal Saat ini Dengan Black Campaign Dia Menceritakan Keburukan Pemimpin Lalu Mempromosikan Diri Dan Menganggap Bahwa Dia yang Paling Pantas Dia yang Paling Layak Untuk Kedudukan Itu Dan Ini Sifat Absalom Yang Tidak Boleh Orang Kristen Tiru Suka Mengeluh Dengan Kebijakan Pemimpin Suka Menjelek Jelekan Program Program Dari Pemimpin Suka Berkomentar Negatif Dan Seolah-olah Menilai Bahwa Dia yang Lebih Tahu Dia yang Lebih Layak Dan Dia yang Harus Berada Pada Jabatan Itu Disini Kita dapat Melihat Bahwa Absalom Memanipulasi Orang Dia berusaha Untuk Terlebih Dulu Terlihat Di awal Dengan Maksud Untuk Merusak Kepercayaan Orang-orang Pada Ayahnya Kemudian Dia selalu Mengedepankan Dirinya Sebagai Solusi Atas Situasi Mereka Setiap Hari Alkitab Mengatakan Selama Bertahun-tahun Dia akan Bangun Pagi-pagi Dan berdiri Di tempat Orang-orang Menunggu Untuk Mendapatkan Penilaian Atas Berapa Beberapa Geluhan Sudara-sudara Dengan Menggunakan Pendekatan Ini Selama Kurang lebih Tiga Tahun Absalom Mampu Menciptakan Sekutuh Untuk Perjuangannya Di setiap Desa Di negeri itu Dan dia Mampu Melakukannya Bukan Dengan Benar-benar Untuk Membantu Mereka Tetapi Untuk Mendapatkan Keuntungan Diri Sendiri Kavin Dan Ogilfi Pakar Teologi Mengatakan Seperti Ini Bagian Penting Atau Bagian Yang Paling Menyedihkan Dari Seluruh Rutinitas Absalom Adalah Bahwa Tidak Ada Indikasi Jika Dia Benar-benar Tertarik Pada Keadilan Atau Bahwa Dia Peduli Kepada Orang-orang Dia Tidak Peduli Kepada Siapapun Kecuali Dirinya Sendiri Dia Adalah Contoh Klasik Seseorang Tanpa Cita-cita Yang Menggunakan Pembicaraan Tentang Cita-cita Luhur Sebagai Sarana Untuk Memanipulasi Orang Dan Mendapatkan Kekuasaan Untuk Dirinya Sendiri Jika Polanya Tampak Agak Akrab Artinya Sama Seperti Yang Kita Alami Di Zaman Kita Ini Maka Calvin Ogilvy Mengatakan Itu Karena Pola Itu Digunakan Terus Menerus Oleh Politisi Dan Mereka Mencalonkan Diri Untuk Jabatan Yang Dipegang Orang Lain Mereka Menciptakan Bisnis Dukungan Untuk Diri Mereka Sendiri Dengan Membuat Lawan Mereka Bertanggung Jawab Atas Semua Kekurangan Dalam Masyarakat Dan Kemudian Menampilkan Diri Mereka Sebagai Harapan Untuk Perubahan Selanjutnya Calvin Dan Ogilvy Mengatakan Seseorang Dapat Mengumpulkan Pengikut Di Organisasi Manapun Baik Di Klub Baik Di Bisnis Baik Di Gereja Dengan Membisikkan Di Telinga Orang Yang Tidak Senang Dengan Apa Yang Akan Dilakukan Jika Dia Akan Bertanggung Jawab Nanti Sudara-sudara Mari Kita Lihat Apa Yang Terjadi Atau Apa Yang Dilakukan Oleh Absalom Setelah Rutinitas Rutinitas Yang Dia Lakukan Setiap Hari Di Depan Pintu Gerbang Di Dalam 2 Samuel Fasal 15 Alkitab Mengatakan Sesudah Lewat Empat Tahun Bertanyalah Absalom Kepada Raja Ijinkanlah Aku Pergi Supaya Di Hebron Aku Bayar Nasarku Yang Telah Kuir Krakar Kepada Tuhan Kita Dapat Melihat Sesuatu Yang Sangat Menyidikan Di Sini Absalom Pergi Kepada Raja Untuk Minta Ijin Dengan Alasan Akan Pergi Ibadah Tetapi Yang Dia Lakukan Bukanlah Ibadah Ayat Yang Kesepuluh Mengatakan Dalam Pada Itu Absalom Telah Mengirim Utusan Utusan Rahasia Kepada Segenap Suku Israel Dengan Pesan Segera Sesudah Kamu Mendengar Bunyi Sang Kekala Berserulah Absalom Sudah Menjadi Raja Di Hebron Absalom Tidak Pergi Untuk Ibadah Tetapi Dia Pergi Untuk Melakukan Kudetah Yang Kita Lihat Disini Justru Dia Menggunakan Nama Tuhan Tetapi Sayang Sekali Nama Tuhan Disia Siakan Di Tempat Ini Ada Banyak Orang Yang Mengatakan Mau Menjalankan Pekerjaan Tuhan Mau Pergi I will Go Di Dalam Nama Tuhan Tetapi Apabila Pekerjaan Itu Bukanlah Pekerjaan Tuhan Namun Untuk Mengangkat Diri Untuk Mencari Keuntungan Diri Maka Alasan Yang Melibatkan Nama Tuhan Itu Akan Menjadi Kutuk Segala Rencana Yang Melibatkan Nama Tuhan Tetapi Dijalankan Bukan Untuk Tuhan Tetapi Untuk Diri Sendiri Adalah Sebuah Pelanggaran Dosa Karena Disana Nama Tuhan Telah Disebut Dengan Sia-sia Di Ayat Yang Kesebelas Dari 2 Samuel Fasa 15 Alkitab Mengatakan Bahwa Bersama-sama Dengan Absalom Turut Pergi 200 Orang Dari Yerusalem Orang-orang Undangan Yang turut Pergi Tanpa Curiga Dan Tanpa Mengetahui Apapun Tentang Perkara Itu Ayat 12 Ketika Absalom Hendak Mempersembahkan Korban Disuruh Nyala Datang Ahit Tofel Siapa Ahit Tofel Ini Ahit Tofel Adalah Penasihat Raja Jadi Kita Dapat Melihat Bahwa Persepakatan Gelap Itu Sangat Kuat Makin Banyak Rakyat Yang Memihak Absalom Dan Apa Yang terjadi Dengan Daud Alkitab Mencatat Bahwa Daud Harus Meninggalkan Yerusalem Daud Harus Melarikan Diri Semua Rakyat Pergi Bersama-sama Dengan Daud Meninggalkan Yerusalem Dan Di sana Daud Memerintahkan Agar Ada Sepuluh Gundik Yang Tinggal Di Istana Dan Juga Ada Imam Sadok Imam Abiyatar Dan Husei Sahabat Raja Disuruh Raja Untuk Menjadi Mata-mata Nah Sudara-sudara Ketika Absalom Mendengar Peristiwa Ini Maka Absalom Meminta Nasihat Kepada Ahitofel Penasihat Raja Apa yang Harus Dia Lakukan Dan Disini Kita Dapat Melihat Ahitofel Memberikan Dua Nasihat Nasihat Yang pertama Adalah Hampiri Gundik Raja Dan Itu Benar Absalom Pergi Hampiri Gundik Raja Dan Nasihat Yang kedua Adalah Dia Meminta 200.000 Orang Untuk Mengejar Daud Dan Membunuh Daud Tetapi Selain Absalom Meminta Nasihat Kepada Ahitofel Absalom Juga Meminta Nasihat Kepada Husei Sahabat Raja Dan Husei Juga Memberikan Dua Nasihat Yang Pertama Husei Mengatakan Bahwa Daud Itu Adalah Seorang Palahwan Dan Yang kedua Pengikut-pengikut Daud Itu Juga Adalah Semua Palahwan Jadi Jangan Main-main Dengan Dia Dia Adalah Anak Yang Pernah Membunuh Raksasa Orang-orang Yang Ikut Dengan Dia Triwira Pas Pampresnya Itu Bukan Orang-orang Biasa Mereka Itu Bisa Membunuh 3000 Orang Dalam Satu Ayunan Pedang Tetapi Menarik Husei Husei Memberikan Nasihat Yang Agak Menarik Di Ayat Yang Kesebelas Husei Mengatakan Kepada Absalom Untuk Menyuruh Orang Israel Berkumpul Dan Pergi Berperang Dan Husei Menasihatkan Agar Absalom Turut Di Dalam Pertempuran Sepertinya Ada Rencana Untuk Membawa Absalom Keluar Karena Kalau Kita Baca Cerita Ini Dengan Seksama Daud Tidak Dibiarkan Keluar Oleh Pengikutnya Daud Tidak Diizinkan Untuk Hadir Di Medan Pertempuran Tetapi Husei Menasihatkan Absalom Untuk Hadir Di Dalam Pertempuran Nah Mari Kita Lihat Selanjutnya Ketika Kita Baca 2 Samuel 18 Ayat 1-2 Disana Menceritakan Persiapan Daud Dan Persiapan Daud Ini Berbeda Dengan Persiapan Absalom Kalau Kita Melihat Absalom Yang Saat itu Masih Menanya Nasihat Dari Ahit Tofel Masih Meminta Nasihat Dari Husei Daud Berbeda Dengan Absalom Daud Terlihat Mahir Di Dalam Peperangan Dia Memeriksa Barisannya Dia Memeriksa Tentaranya Lalu Dia Membagi Tentaranya Di dalam Tiga Bagian Sepertiga Dibawah Pemerintahan Yoab Atau Dibawah Perintah Yoab Sepertiga Dibawah Perintah Abisai Dan Sepertiga Lainnya Dibawah Perintah Itai Mereka Ini adalah Orang-orang Yang hebat Dan Alhasil 2 Samuel 18 Ayat 7 Dan 8 Alkitab Mengatakan Jika Absalom Terpukul Kalah Dan 2000 Orang Tewas Pada Pertumpahan Darah Yang Dasyat Di Daerah Itu Tetapi Apa Akhir Dari Kemenangan Raja Daud Apakah Itu Adalah Sebuah Kemenangan 2 Samuel 19 Ayat 2 Mengatakan Pada Hari Itulah Kemenangan Menjadi Perkabungan Hari Itu Bukanlah Kemenangan Tetapi Hari Itu Adalah Perkabungan Pelajaran Apa Yang Bisa Kita Pelajari Dari Cerita Yang Sederhana Sudara-sudara Mari Kita Lihat Bahwa Pemberontakan Absalom Itu Adalah Puncak Dari Kekecauan Yang Terjadi Di Rumah Daud Mulai Daud Yang Menghampiri Beth Kemudian Daud Yang Tidak Tegas Kepada Amun Akhirnya Berujung Kepada Pemberontakan Absalom Yang Menjadi Puncak Dari Kekecauan Dan Akibat Dari Konspirasi Yang Daud Terhadap Uriah Yang Adalah Salah Satu Pahlawan Perkasanya Ketika Daud Mengadakan Konspirasi Untuk Membunuh Uriah Maka Konspirasi Itu Kembali Menyerang Dia Konspirasi Yang Dibuat Oleh Absalom Untuk Membunuh Daud Pelajaran Yang Pertama Apa Yang Sudara Buat Kepada Orang Lain Itu Akan Kembali Kepada Sudara Oleh Karena itu Alkitab Katakan Apa Yang Kita Suka Orang Lain Buat Kepada Kita Buat Itu Kepada Orang Lain Hindari Hindari Konspirasi Yang Kedua Pemimpin Itu Harus Punya Integritas Jika Kita Adalah Pelaku Dosa Maka Kita Tidak Bisa Menyelesaikan Dosa Umat Ketika Daud Dia Tidak Menyelesaikan Dosa Di Dalam Keluarganya Maka Dia Tidak Bisa Menyelesaikan Pelanggaran Pelanggaran Yang Dibuat Oleh Amnon Pada Saat Sudara Sudara Kita Kita Percaya Bahwa Cerita Ini Dapat Memberikan Kita Banyak Pelajaran Dengan Dihancurkannya Pemberontakan Absalom Para Nabi Dan Raja Halaman 360 Mengatakan Tidaklah Dengan Segera Membawa Damai Kepada Kerajaan Itu Begitu Banyaknya Penduduk Negeri Itu Yang Melibatkan Diri Dalam Pemberontakan Sehingga Daud Tidak Mau Kembali Ke Ibu Kota Kerajanya Di Dalam Kekecauan Yang Mengikuti Kekalan Absalom Satu Pemberontakan Balasan Pun Timbul Sudara Sudara Setelah Itu Israel Tidak Langsung Damai Terjadi Pemberontakan Dan Kitab Dua Samuel Itu Ditutup Dengan Cerita Tulah Dari Tuhan Artinya Kekacauan Kekacauan Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Baik Dalam Keluarga Baik Dalam Jemaat Dalam Masyarakat Konspirasi Konspirasi Yang Kita Bangun Untuk Menjatuhkan Orang Lain Supaya Kita Yang Menjadi Bagus Ataupun Ketidak Tegasan Pemimpin Melihat Dosa-dosa Yang Terjadi Di Antara Umat Itu Akan Membawa Kekacauan Kehancuran Di Dalam Masyarakat Dan Tidak Gampang Untuk Memulihkan Itu Kepada Posisi Damai Oleh Karena Itu Marilah Kita Berdoa Agar Kita Dapat Diberikan Hikmat Dari Surga Untuk Melihat Pelajaran Pelajaran Ini Bukan Saja Untuk Memahaminya Tetapi Dapat Mengimplementasikannya Di Dalam Kehidupan Kita Mari Kita Berdoa Bapak Kami Yang Bertata Di Dalam Kerajaan Surga Terima Kasih Karena Tuhan Begitu Baik Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Karena Pada Saat Ini Kami Boleh Belajar Bagaimana Dosa-dosa Yang Terjadi Kekecauan Kekecauan Yang Terjadi Dalam Keluarga Daud Akibat Dosa Yang Dilakukan Dan Apa Yang Dilakukan Oleh Daud Yaitu Tidak Tegas Terhadap Dosa-dosa Yang Terjadi Dalam Kehidupan Rumah Tangga Bantu Kami Untuk Menjadi Orang-orang Yang Dapat Menjadi Anak-anak Tuhan Dimana Saja Kami Berada Bantu Kami Untuk Menjadi Orang-orang Yang Hidup Menurut Kehendak Tuhan Bantu Kami Untuk Menjadi Tegas Mengatakan Dosa Itu Dosa Kejahatan Itu Adalah Kejahatan Dan Biarlah Kehidupan Keluarga Kami Kehidupan Gereja Kami Kehidupan Masyarakat Kami Boleh Berjalan Dengan Damai Nama Tuhan Yang Kami Puji Dan Permuliakan Terima Kasih Tuhan Inilah Doa Dan Permohonan Kami Ampuni Dosa Kami Karena Kami Sudah Berdoa Di Dalam Nama Yesus Yang Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Amin Puji Tuhan Atas Firman Tuhan Begitu Baik Yang Telah Dibawakan Oleh Pendeta Felix Gosal Sebagai Lagu Penutup Kita Buka Lagu Sion Edisi Lengkap Nomor 93 Rahmat Tuhan Tuhan Yang Tak Terduga Lebih Besar Dari Dosaku Itu Telah Nyata Tadi Golgotha Darahnya Tercurah Bagiku Rahmat Tuhan Yang Memberi Pengampunan Dosa Rahmat Tuhan Lebih Besar Dari Dosaku Dosa Dan Duka Seperti Gelombang Hendak Membinas Sakan Jiwa Tapi Rahmat Menyai Tak Terbilang Nyatakan Keselamatan Yang Rahmat Tuhan Yang Memberi Pengampunan Dosa Dosa Rahmat Rahmat Tuhan Tuhan Lebih Besar Dari Dosaku Rahmat Tuhan Lebih Dari Dosaku Rahmat Yang 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 Perjaya Yang Hai Yang Perjaya Kau Yang Rindukan Yesus Terima Terima Sekarang Rahmat Ya Rahmat Tuhan Yang 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 Memberi Pengampunan Dosa Rahmat Tuhan Tuhan Lebih Besar Dari Dosaku Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur untuk waktu yang indah dimana kami boleh menyaksikan siaran ini dan kiranya pengalaman-pengalaman rohani yang kami dapatkan di sepanjang penyiaran ini dapat menguatkan iman dan kepercayaan kami dapat membuat kami lebih bertumbuh di dalam kerohanian kami dapat membuat kami lebih bertumbuh di dalam Hidup dekat dengan Yesus sambil kami menantikan engkau datang pada kalian kedua biarlah program ini akan memberikan kami kekuatan iman dan biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan dapat dimetraikan di dalam hati kami dan biarlah Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang boleh memencarkan tabiat Kristus dimana saja kami berada Terima kasih banyak ya Tuhan berkatilah kehidupan kami setelah ini dan biarlah Tuhan kehidupan kami hanya untuk memuliakan dan mengagungkan namamu Tuhan Inilah doa dan permohonan kami ya Bapak Terima kasih karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Demikianlah ibadah buka sabat dan vesper pada malam hari ini kiranya berkat sabat yang indah dan suci menjadi bagian kita semua Khususnya kepada para partisipan dari daerah Nusa Tenggara kiranya Tuhan selalu menyertai dalam pekerjaan dan pelayanannya dimanapun berada Kembali kami mengingatkan agar pemirsa untuk menyaksikan Hope for Indonesia yang akan diselenggarakan dua hari lagi dengan tema hidup yang dipulihkan Mulai hari Minggu tanggal 3 sampai 16 September 2023 Yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Advent Medan, Jemaat Daerah Sumatra Kawasan Utara dan Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara Dari hari Minggu sampai Jumat pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat Hari Sabtu pukul 6 sampai 12 waktu Indonesia Barat Kami juga mengundang sahabat Hope Channel Indonesia untuk hadir besok dalam rangkaian ibadah sabat yang akan dimulai pukul 8 pagi Akhir kata, saya Krishnaulisabatina beserta seluruh partisipan dan kru yang melayani pamit undur diri dari hadapan Anda Kami memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama berjalannya acara ini Selamat malam, sehat selalu dan Tuhan memberkati Jangan lupa tetap saksikan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda Jangan lupa sangat luas dan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton